Buku kedua kisah si Rase terbang jilid 11. Lah mengangkat kedua tangannya untuk memberi hormat dan berkata, budi tuan yang sudah memulangkan pedangku, tak bisa kulupakan, katanya. Urusan hari ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan tuan berdua. Kalian boleh segera berangkat dan dengan jalan ini, aku memberi selamat jalan. Sembari berkata begitu, ia meloncat turun dari tunggangannya dan menepuk pundak binatang itu, yang lantas lari dan berhenti di depan Owui. Dengan demikian, penjahat itu bukan saja tidak merintangi keberangkatannya, tapi malahan menghadiahkan juga seekor kuda yang sangat bagus. Owui membalas hormatnya. Bagaimana dengan Mako Nyo tanyanya? Kedatangan kami ini adalah untuk mengundang Mako Nyo pergi ke utara, jawab orang seliat itu. Kami bersumpah, untuk tidak mengganggu selembar saja rambutnya itu, jika benar kalian bermaksud baik, kenapa mesti mengerahkan barisan yang begini kuat dan menakut-nakuti orang tanya Owui, bagaikan menegur. Ia memutarkan badannya dan berteriak, Mako Nyo. Kedatangan mereka adalah untuk mengundang kau. Apakah tak suka mengikut mereka? Marithang segera menghampiri. Aku sama sekali tidak mengenal tuan-tuan, katanya. Untuk apa kalian mengundang aku tentu saja kami tak mengenal kau, kata salah seorang penjahat sembari tertawa. Tapi ada yang mengenal kau, mana anakku teriakit Hong? Kembalikanlah anakku Mako Nyo tak usah khawatir, kata si orang seliat. Kedua putramu tak kurang suatu apa. Dengan seantrol tenaga kami, kami akan melindungi mereka. Mana berani kami mengganggu kedua Kongcu, panggilan untuk putra orang berpangkat atau hartawan, yang tubuhnya berharga berlaksa tel lemas lengso dan Owui jadi semakin heran. Semakin lama kawanan penjahat itu menggunakan kata-kata yang semakin menghormat. Cie Ceng hanyalah seorang Piau Tau miskin, sehingga tak pantas putranya dipanggil Kongcu yang tubuhnya berharga berlaksa tahil mas, tapi muka Marithang sekonyong-konyong menjadi merah. Tidak, aku tak mau pergi, katanya. Lekas pulangkan kedua anakku sehabis berkata begitu, tanpa menunggu jawaban, ia memutarkan badannya dan bertindak kembali ke rumah batu itu. Melihat gerak-geriknya itu yang luar biasa, Owui menjadi semakin curiga. Mako Nio, katanya dengan suara nyaring. Tak peduli apa yang akan terjadi, aku tak nanti akan berpeluk tangan saja, walaupun berkepandaian tinggi, seorang diri cua tak akan dapat melawan musuh yang berjumlah besar, kata orang syuliat itu. Jumlah kami tak kurang dari 25 orang. Sebentar malam akan datang lagi bala bantuan, Owui percaya bahwa jumlah yang disebutkan orang itu, bukan gertakan belaka. Tapi sebagai ksatria yang tidak pernah bekerja kepalang tanggung, di dalam hatinya, sedikit pun tak terdapat niat untuk meninggalkan Marithang. Tapi GMOI tak perlu berkorban jiwa secara cuma-cuma di tempat ini, katanya di dalam hati. Dengan berpikir begitu, ia berbisik, GMOI, naiklah ke atas kuda ini dan segeralah menerjang keluar. Biarlah aku sendiri yang menolong Mako Nio. Dengan begitu, aku bisa bergerak lebih leluasa, lengsung mengerti maksud kakaknya, lantas saja ia berkata tegas-tegas, dengan maksud apa orang mengangkat saudara. Apakah bahaya harus dihadapi bersama-sama, atau masing-masing harus berlomba kabur? Kau sama sekali belum pernah mengenal Mako Nio, kata Owui untuk membujuk. Perlu apa kau menghadapi bahaya untuknya? Bagaiku memang lain, lengsung menunduk dan berkata dengan perlahan, perlu apa aku menghadapi bahaya untuknya. Tapi, apakah kau dan aku juga belum pernah saling mengenal mendengar kata-kata itu, bukan main terharunya Owui. Selama hidupnya, belum pernah ada manusia yang berlaku begitu baik terhadapnya, yang rela binasa bersama. Tentu saja, pengsiai syok adalah seorang yang bisa berbuat begitu. Tio Po An San juga bisa berkorban untuk kepentingannya, sungguh mengherankan, pada saat itu, dalam otaknya berkelebat satu ingatan, bahwa Biao Jin Hang pun dapat berbuat begitu. Akan tetapi, dengan beberapa ksatria itu, ia belum pernah berada dalam kedudukan yang memerlukan pengorbanan orang lain. Hari ini, di sampingnya terdapat seorang wanita muda, yang, tanpa bersangsi sedikit juga, rela mengorbankan jiwanya bersama-sama dengan dirinya. Sesudah menunggu beberapa lama tanpa ada tanda-tanda pihak Owui akan menurut, orang Siliap itu berkata pula, Kami beramai tak akan berani mengganggu Mako Nyo dan terhadap Jiwiye, kami pun tidak mempunyai maksud kurang baik. Kenapa kalian memaksa hendak menempatkan diri di tempat berbahaya? Sepak terjang tuol yang sangat mulia, kami sangat hargai. Di hari kemudian, kita tentu mempunyai lain kesempatan untuk bertemu pula. Sekarang ini, paling baik kita berpisahan secara sahabat, apakah kalian bersedia untuk melepaskan Mako Nyo? Tanya Owui. Orang Siliap itu menggelengkan kepala. Sebenarnya ia masih ingin mengujuk, tapi kawan-kawannya sudah naik darah. Bocah ini benar-benar tak kenal mampus berteriak seorang. Lihat toh aku. Tak perlu banyak bicara lagi dengan bocah itu. Inilah yang dinamakan, ada sorga sungkan ke sorga, berbalik mengambil jalanan ke neraka, mengejek yang lain. Bocah membentak penjahat yang ketiga. Berapa tinggi si kepandayanmu? Tiba-tiba satu sinar putih menyambar ke arah Owui. Orang Siliap itu melompat tinggi dan menangkap senjata rahasia itu yang ternyata adalah sebatang pisau terbang. Atas kebaikan Tuan, aku mengaturkan banyak terima kasih, kata Owui. Mulai dari sekarang, kita sama-sama sudah tidak berhutang budi lagi. Sehabis berkata begitu, sembari menarik tangan lengso, ia masuk ke dalam rumah batu itu dengan tindakan cepat. Mendadak kupingnya yang sangat tajam menangkap suara menyambarnya sejumlah senjata rahasia. Cepat bagaikan kilat, ia menutup pintu dan hampir berbareng, terdengar suara merotoknya senjata rahasia yang menancap di pintu itu. Sembari bersorak-sorai, kawanan penjahat lantas saja mendekati pintu. Owui mengambil sejumlah senjata rahasia dari atas meja dan kemudian, dari lubang jendela ia menimpu penjahat yang paling dekat dengan sebatang piau. Dia berteriak aduh dan piau itu menancap tepat pada pundaknya. Tapi ternyata penjahat itu berbadan kedot dan bernyali besar. Saudara-saudara ia berteriak. Apakah kita masih ada muka untuk pulang kembali, jika hari ini kita tak dapat membereskan satu bocah cilik kawan-kawannya mengiakan dan dengan serentak, mereka mulai merangsek dari empat penjuru. Sesaat kemudian, tembok di sebelah timur dan barat tergedor hebat. Ternyata, karena di kedua bagian rumah itu tidak terdapat jendela, kawanan perampok tak khawatir lagi senjata rahasia dan mereka lalu menggunakan balok untuk coba merubuhkannya. Ongwi yang menjaga di jendela berulang-ulang melepaskan senjata rahasia, sehingga kawanan penjahat yang mengepung di sebelah selatan dan utara pada mengundurkan diri, tapi penggedoran di tembok timur dan barat terus dilangsungkan dengan hebatnya. Sementara itu, Leng So sudah mengeluarkan lilin Cik Sim He Tong dan membagi obat pemunah kepada Ongwi, Marit Hang dan wanita penghuni rumah itu, dengan pesanan supaya, begitu lekas lilin dinyalakan, obat itu dimasukkan ke dalam hidung. Ia bersiap untuk menyulut lilin, begitu musuh menerobos masuk. Akan tetapi, ia pun mengetahui, bahwa lilin racun itu tak akan dapat merubuhkan semua musuh yang berjumlah besar. Ia hanya melakukan apa yang masih dapat dilakukan untuk menjatuhkan musuh sebanyak mungkin. Apakah dengan bantuan lilin itu mereka akan bisa menerjang keluar, adalah hal yang ia sendiri tak dapat meramalkan. Beberapa saat kemudian, dengan satu suara berak, tembok di sebelah barat telah berlubang. Tapi tak seorang pun berani merangsap masuk kelebih dulu, sebab mereka semua takuti kelihayan Ongwi. Tembok digedor terus, semakin lama lubangnya jadi semakin besar dan pada akhirnya, lubang itu tentu akan cukup besar untuk mereka menerobos masuk beramai-ramai. Ongwi jadi bingung. Otaknya diasah keras dan kedua matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan untuk mencari-cari alat yang bisa digunakan untuk menahan musuh. Ongtoako mendadak terdengar teriakan lengso. Barang ini dapat menolong kita ia berlutup dan kedua tangannya dimasukkan ke bawah pembaringan si nenek yang sedang sakit. Waktu ditarik pulang, kedua tangannya berlepotan kapur. Bagus berteriak Ongwi kegiranganlah merobek jubah panjangnya dan sobekan kain itu lalu digunakan untuk membungkus kapur. Cepat bagaikan kilat, ia melompat keluar. Dari lubang tembok, meramkan kedua matanya dan lalu menimpuk musuh dengan bungkusan kapur itu. Di lain detik, ia sudah loncat balik ke dalam rumah. Diserang kera begitu, kawanan perampok yang sedang merundingkan siasat untuk menerjang masuk, jadi gelagapan. Bagaikan halimun kapur putih itu berterbangan di tengah udara dan menyambar masuk ke dalam matuk kawanan penjahat itu yang lantas saja menjerit-jerit kesakitan. Lengso bekerja sebat sekali, ia menyerahkan dua bungkusan kapur kepadanya. Bagus katanya Semibari mengambil satu batu besar dari bawah dapur. Dengan tangan kirinya, ia mengangkat tinggi batu itu, lalu mengerahkan tenaga dan melompat ke atas. Berat atap rumah berlubang besar. Di lain detik, ia sudah meloncat keluar dari lubang itu dan menghantam kawanan penjahat dengan dua bungkusan kapur. Hampir berbareng, di luar terdengar jeritannya ramai. Lengso bekerja sebat sekali. Sejumlah bungkusan kapur sudah sedia dan Ouhui mengulangi serangannya terhadap musuh yang berada di sebelah selatan dan utara. Sembari berteriak-teriak dan mencaci maki, kawanan penjahat itu mundur ke dalam hutan. Enam tujuh orang rusak matanya dan untuk sementara, mereka tak berani mendekati lagi rumah batu itu. Dengan demikian, kedua belah pihak bertahan di masing-masing tempatnya. Kawanan penjahat tak berani mendekati rumah itu, sedang Ouhui bertiga pun tak ungkulan bisa meloloskan diri dari kepungan musuh yang berjumlah banyak lebih besar. Sesudah mengalami bahaya bersama-sama, Ouhui dan Lengso jadi semakin rapat. Mereka melewati tempoh sembari beromong-omong dan tertawa-tawa. Di lain pihak, Marit Hang kelihatannya sangat berduka dan bingung. Ia duduk terpekur dan tidak memperdulikan dua kawannya yang sedang ngomong-ngomong dengan gembira. Biarlah kita menunggu sampai malam, kalau-kalau dalam gelap bulita kita bisa meloloskan diri, kata Ouhui. Jika malam ini kita tak bisa menerjang keluar, hektometer, mungkin sekali kau harus menyerahkan jiwa kecilmu. Mengenai jiwa sin kun ye utek bu keng tian, Huhuhui meraba bawah hidung dan berkata pula sembari tertawa, Jika aku tahu urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan orang si Ouh, aku tentu tak membuang kumisku yang begitu keren, Lengso mesem. To'ako, katanya dengan suara perlahan. Jika sebentar kita gagal dalam usaha menerobos keluar, siapakah yang akan ditolong olehmu, aku atau Mako Nio dua-duanya, jawab Ouhui. Andai kata, kau hanya dapat menolong satu orang, sedang yang saptunya lagi harus menerima kebinasaan, siapakah yang akan ditolong olehmu mendesak si Nona. Sesudah memikir beberapa lama, Ouhui menjawab, aku menolong Mako Nio dan kita mati bersama-sama, sekonyong-konyong si Nona mengeluarkan seruan tertahan, To'ako'la mencekal tangan Ouhui erat-erat. Hati Ouhui berdebar-debar. Selaka katanya dengan suara ditenggorokan. Mereka kaget karena kawanan penjahat beramai-ramai keluar dari dalam hutan dengan tangan membawa kayu-kayu dan rumput kering yang kemudian dilemparkan ke seputar rumah itu. Dilihat gelagatnya, mereka ingin menyerang dengan menggunakan api. Sambil saling mencekal tangan, Ouhui dan Lengso saling mengawasi. Dari sorot mat mereka, mereka tak mempunyai banyak harapan. Sekonyong-konyong mahit hang menghampiri jendela. Hei ia berteriak. Siapa pemimpinmu? Aku mau bicara dengan dia. Dari antara rombongan penjahat itu berjalan keluar seorang tua yang bertubuh kecil. Mako'unio, katanya dengan sikap hormat. Jika kau mau bicara, bicaralah pada si Yaujin, aku yang rendah, aku akan datang ke tempat kau, tapi kau tak boleh merintangi aku, kata pula mahit hang. Siapa berani merintangi mako'unio, kata si tua. Oto'ako, tia mo'ai mo'ai, kata yit hang dengan suara perlahan. Aku mau bicara sedikit dengan dia dan akan segera balik kembali, tak boleh kata Ouhui. Aku tak percaya omongan segala kawanan perampok. Mako'unio, kau tak boleh pergi. Kau akan seperti juga mengantarkan diri ke mulut hari mau aku mengambil keputusan ini karena melihat bahaya yang sangat besar, kata mahit hang. Budi kalian berdua, sampai mati si Yau mo'ai tak akan melupakannya, sebagai ksatria sejati, mana Ouhui mau mengerti. Melihat nyonya itu berkeras kepala dan tangannya sudah memegang palangan pintu, lantas saja ia berkata, kalau begitu, biarlah aku pergi bersama-sama kau, muka mahit hang bersemu dadu. Tak usah, katanya. Lengso yang sangat cerdik dan matanya memperlihatkan segala apa, jadi semakin bercuriga. Kenapa muka mahit hang berulang kali berubah merah? Apakah antara mereka berdua terselip soal cinta? Memikir sampai di situ, paras mukanya sendiri berubah merah. Baiklah, kata Ouhui. Kau boleh pergi sendiri, tapi lebih dulu biayarlah aku menangkap satu niusuh sebagai tanggungan, auto aku, kata Yit Hang terguguh. Tak usah. Belum habis ia bicara, dengan tangan kanan menceka golok, Ouhui sudah membuka pintu dan melompat keluar. Kawanan penjahat lantas saja berteriak-teriak. Bagaikan kilat Ouhui sudah menerjang rombongan penjahat itu. Dua perampok memapaki ia dengan sabetan golok. Ouhui menundukkan kepala dan melompat sembari coba menyengkeram pergelangan tangan satu musuh dengan tangan kirinya. Tapi orang itu juga gesit luar biasa. Ia membalik tangan dan membabat pula dengan goloknya, sehingga Ouhui terpaksa menangkis dengan senjatanya. Karena kelambatan itu, tiga musuh lainnya sudah keburu menyerang, dua pian baja dan sebatang tombak menghantam dengan berbareng. Sembari mengerahkan tenaga dalam dan membentak keras, Ouhui menangkis dengan goloknya. Berbareng dengan suara terang-terang-terang, dua pian terpental ke udara dan tombak itu kutung dua, tapi, sebab menggunakan tenaga terlalu besar, metu goloknya sendiri melengkung dan tak dapat digunakan lagi. Melihat tenaga yang begitu hebat, kawanan penjahat jadi keder dan pada lompat menyingkir. Mari main-main dengan aku membentak si tua yang berbadan kecil sembari meloncat maju dengan tangan kosong. Ouhui kaget. Gerakan orang ini mantap, dia bukan lawan enteng, pikirnya. Awas piya Ouhui berteriak sembari mengayun tangan kirinya. Si tua berhenti menyerang, ia mengawasi dengan metu, tajam, siap sedia untuk menyambut senjata rahasia Ouhui. Di luar dugaan, Ouhui hanya menggertak. Dengan sekali menjejak kaki kirinya, tubuhnya melesat ke atas dan melompati kepalanya dua penjahat. Selagi badannya terbang di udara, tangannya menyengkeram nadi salah satu penjahat yang iantas diangkat dari tunggangannya dan hampir berbareng, ia sendiri sudah menyemplak punggung kuda itu. Pada detik itu juga, Ouhui mendendang perut kuda, yang dengan kesakitan iantas saja kabur sekeras-kerasnya. Kawanan perampok iantas saja berteriak-teriak dan lalu mengejar, ada yang menunggang kuda, ada juga yang jalan kaki. Baru kabur beberapa tombak, Ouhui merasakan sambaran angin tajam di belakangnya. Buru-buru ia menunduk dan dua tiatui, pusut besi, lewat di atas kepalanya. Dari sambaran angin yang dasyat, ia mengetahui bahwa orang yang menimpuk mempunyai kepandayan tinggi. Buru-buru ia memutar badan dan duduk di pelana dengan menghadapi pengejar-pengejarnya sembari memeluk tawanannya. Hayo! Lepaskan senjata rahasia! Makin banyak, makin baik ia berteriak. Penjahat itu yang dicengkeram nadinya, tidak berdaya lagi. Ouhui tertawa terbahak-bahak dan mendendang pula perut kuda yang iantas kabur terlebih cepat. Mendadak, baru saja lari belasan tombak, kuda itu rubuh terguling, karena pada waktu Ouhui memutar badan, sebatang pusut telah masuk ke dalam perutnya. Dengan gerakan yang sangat indah, Ouhui melompat dan hinggap di atas tanah sembari terus memeluk tawanannya, dan kemudian, setindak demi setindak, ia masuk ke dalam rumah batu itu. Karena takut mencelakakan kawan sendiri, gerombolan penjahat itu tak berani menerjang terus. Demikianlah, dari bawah hidung 20 lebih jago-jago yang lihai, pemuda itu sudah berhasil membekuk satu penjahat dan kembali dengan tak kurang suatu apa. Bukan main gusarnya kawanan perampok itu, tapi berbareng, mereka juga harus mengakui kelihayan Ouhui. Oh, to aku, bagus. Sungguh bagus memuji Mahir Hong, sembari bertindak keluar dari rumah itu. Melihat munculnya si nyonya cantik tanpa bersenjata, semua penjahat iantas saja turun dari tunggangannya dan membuka satu jalanan untuk nyonya tersebut. It Hong berjalan terus dan baru menghentikan tindakannya ketika ia tiba di pinggir hutan yang terpisah kurang lebih 50 tombak dan rumah batu itu. Dengan hati berdebar-debar, Ouhui dan Lengso mengawasi dari jendela. It Hong berdiri dengan membelakangi mereka dan bicara dengan si tua yang berbadan kecil. To aku, kata Lengso. Kenapa dia pergi begitu jauh? Jika terjadi kejadian luar biasa, kita tak akan keburu untuk menolongnya, hektometer menggerendeng Ouhui. Ia mengetahui bahwa jawaban untuk pertanyaan itu sudah dipunyai oleh adiknya. Benar saja, sesaat kemudian si Nona berkata pula, karena ia tak mau kita ikut mendengarkan pembicaraan mereka hektometer Ouhui menggerendeng lagi. Ia yakin bahwa dugaan adiknya adalah tepat. Tapi, lantaran apa Marit Hong bersikap begitu? Pembicaraan antara Marit Hong dan perampok itu tak dapat didengar, akan tetapi, gerak-gerik mereka dapat dilihat dari jendela. To aku, kata Lengso. Kepala perampok itu bersikap sangat hormat terhadap Mako Nio, benar, kata Ouhui. Dia berjiwa besar dan kelihatannya berkepandaian tinggi, bukan berjiwa besar, kata si Nona sambil tertawa. Menurut pengelihatanku, sikapnya seperti juga bujang terhadap majikan, Ouhui pun sudah melihat kenyataan yang luar biasa itu, tapi ia sungkan mengatakannya terlebih dulu. Sesudah mengawasi beberapa saat lagi, si Nona berkata pula, Mako Unimar menggeleng-gelengkan kepala. Ia tentu sedang menolak permintaan kepala perampok itu. Tapi kenapa, ia tak meneruskan perkataannya, ia berpaling ke arah Ouhui dan kemudian, seperti orang jengah, ia melengus dan memandang pula keluar jendela. Apa yang mau dikatakan oleh mutanya Ouhui? Kau kata, tapi kenapa, kenapa kau tak bicara terus aku tak tahu, apa boleh berterus terang atau tidak, kata Lengso. Aku khawatir kau jadi gusar, Jie Moai, kata Ouhui. Kau telah mengikuti aku sampai di sini dan kita berdua akan hidup atau mati bersama-sama. Ada soal apakah yang tidak boleh dibicarakan di antara kita berdua? Jie Moai, aku sendiri tak pernah memikir untuk menyembunyikan apa-apa di hadapanmu, baiklah, kata Lengso sambil tertawa. Aku merasa heran, kenapa, sebaliknya dari bergusar, muka Mako Unio berubah merah, seperti orang kemalu-maluan. Ini belum seberapa. Yang lebih reneng herankan lagi, kenapa mukamu sendiri berubah merah Ouhui tak lantas menjawab. Selang beberapa saat, barulah ia berkata, hatiku bercuriga karena mengingat suatu kejadian. Tapi sebelum mendapat bukti, tak dapat aku mengatakannya. Jie Moai, saudaramu adalah laki-laki sejati. Mengenai diriku sendiri, tiada soal yang tak dapat dibicarakannya. Apakah kau percaya perkataanku ini melihat sikap dan para Sohui yang sungguh-sungguh, hati si Nona jadi girang sekali. Ia tersenyum seraya berkata, kalau begitu, mukamu berubah merah karena urusan Mako Unio. Toh aku, urusan orang lain tiada sangkut prautnya denganku. Asal kau putih bersih, bagiku sudah lebih dari cukup. Waktu pertama kali bertemu Mako Unio, aku baru berusia 13 atau 14 tahun, masih bocah cilik, kata Ouhui. Karena merasa kesehan, ia telah memintakan ampun untukku, lah berhenti bicara dan mengawasi tepi langit sebelah barat, di mana seng matahari tengah. Menyelam. Sesaat kemudian, ia berkata pula dengan suara perlahan, aku tak tahu, aku tak tahu apa tindakanku benar atau salah. Tapi aku yakin, ia adalah seorang baik. Hatinya cukup mulia, tiba-tiba perampok yang menggelepak di belakang mereka mengeluarkan suara merintih. Ouhui memutar badan dan lalu menghampirinya. Ia menetuk jalanan darah Chiang Bun Hiat dan mengurut beberapa kali jalanan darah Tian Tai Hiat guna membuka jalanan darah perampok itu yang tadi ditotok. Karena terpaksa, aku sudah berbuat kedosaan terhadap Tuan, katanya. Aku mengharap Tuan tidak menjadi gulsar. Bisakah aku mendapat tahu, si dan nama Tuan yang mulia perampok itu yang alisnya tebal dan matanya besar mengawasi Ouhui sambil melotot. Jangan rewel bentaknya. Karena kepandayan kurang, aku sudah dibekuk olehmu. Mau bunuh boleh lantas bunuh. Guna apa kau banyak bacot mendengar cacian, Ouhui berbalik renengindahkannya. Sambil tertawa ia berkata, dengan cuan aku belum pernah bertemu dan antara kita sama sekali tak ada permusuhan. Mana bisa aku mempunyai niatan kurang baik terhadapmu. Hari ini banyak terjadi kejadian luar biasa, yang sungguh-sungguh tak dapat dimengerti olehku. Apakah Elo Oheng, kakak, bisa memberi keterangan apa kau kira aku, Ong Tiat Gok, manusia rendah bentaknya pula. Sudahlah. Lebih baik kau jangan banyak bicara lagi. Jangan harap kau bisa mengorek sepatah perkataan dari mulutku, Tia Leng Sung meleletkan lidah. Ia tertawa seraya berkata, Aha. Kalau begitu aku sedang berhadapan dengan Ong Tiat Gok, Ong, ya. Maaf, maaf, Ui Tiat Gok meludah. Bocah cilik. Kau tahu apa? Leng Sung tak meladeni, tapi ia menoleh ke arah Oui dan berkata, To'ako, orang ini adalah manusia tolong. Dia adalah dari partai Engjau Gan Hengbun. Orang-orang yang lebih tua dari partainya, masih mempunyai hubungan rapat dengan Siaw Mo'ai. Ciu Tiat Ciaw dan Ken Tiat Yoh selalu berlaku hormat terhadapku. Maka itu, Siaw Mo'ai mengharap To'ako jangan menyusahkan dia, sambil berkata begitu, ia mengedipkan mata. Kau kenal To'a Suheng dan Ji'e Suheng ku tanya Ong Tiat Gok dengan suara heran dan dengan nada terlebih lunak. Kenapa tak kenal kata si Nona? Engjau Kang, ilmu kuku Garuda, dan Gan Heng Tu, ilmu silat gelolok belibis terbang, kau belum mahir betul, benar, katanya sambil menunduk dengan sikap kemalu-maluan. Engjau Gan Hengbun adalah suatu partai besar di wilayah utara. Ciu Tiat Ciaw, murid pertama dari partai itu, dan Ken Tiat Yoh, murid kedua, sudah lama mendapat nama besar dalam kalangan Kang O, Semasa masih hidup, Guru Leng Suh senang sekali menceritakan seluk-beluk partai tersebut. Maka itu, ia mengetahui, bahwa murid-murid partai itu banyak menggunakan burung sebagai namanya, Gok, Tiaw dan Yoh adalah nama-nama burung. Begitu mendengar nama Ong Tiat Gok dan melihat gelolok dan Heng Tu yang digunakannya, ia segera menebak dan tebakannya ternyata jitu sekali. Kenapa kedua suhengmu tidak turut serta tanya Pula Leng So? Apakah kau tak berpertemu dengannya? Sebenarnya si Nona belum pernah mengenal Ciu Tiat Ciaw dan Ken Tiat Yoh. Menurut pikirannya, jika mereka berada dalam rombongan perampok, mereka tentu menjadi pemimpin karena memiliki ilmu silat yang tinggi. Tapi si orang tua kurus dan beberapa pemimpin lainnya tiada satu yang menggunakan golok, sehingga bisa diduga, bahwa Ciu Tiat Ciaw dan Ken Tiat Yoh tidak berada dalam kawananku. Dan sekali lagi, dugaannya jitu. Ciu Suheng dan Ken Suheng berada di Pak Hia, jawabnya. Untuk urusan yang begini kecil tak perlu kami mengganggu mereka, dalam memberi jawaban itu, suaranya bernada bangga. Eh eh! Di Pak Hia kata Leng Soh dalam hatinya. Apa kawanan perampok itu datang dari Pak Hia? Hektometer! Coba aku memancing lagi, memikir begitu, dengan sikap acuh tak acuh, ia berkata pula, pertemuan para Chiang Bun Jin akan segera dibuka. Dalam pertemuan itu, Eng Jiao dan Heng Bun tentu akan tampil ke muka dan akan memperlihatkan keunggulannya kepada orang-orang gagah di kolong langit. Kau perlu lekas-lekas balik ke Pak Hia untuk menyaksikan keramaian yang luar biasa itu, tentu, jawabnya. Sesudah tugas ini selesai kami semua akan segera pulang, Oui dan Leng Soh terkejut. Kenapa tugas? Para cacu, kepala perampok atau berandal, yang sudah menerima panggilan negara dan bekerja untuk Hong Siang, Kaisar, dengan sesungguhnya telah melakukan suatu pekerjaan yang mengharumkan nama leluhur, kata Leng Soh. Kali ini tebakan si nona meleset. Metong Tiat Gok mendelik dan ia membentak, apa? Panggilan negara. Apakah kau kira kami semua kawanan bangsa? Selaka Leng Soh mengeluh dalam hatinya, tapi dengan cepat ia mesem seraya berkata, bahwa kalian menyamar sebagai orang-orang dari jalanan hitam, perampok, kita semua sudah tahu sama tahu. Perlu apa kau bicara terang-terangan? Biarpun si nona sudah berusaha untuk menutupi kesalahannya, akan tetapi si orang si ong masih tetap bercuriga dan meskipun dipancing lagi berulang-ulang, ia sungkan bicara lagi. Jie Moai, kata Olui mendadakan. Karena kau sahabat Ong Heng, aku merasa tak perlu menahannya terlebih lama. Ong Heng, sekarang kau boleh berlalu Ong Tiat Gok bangun berdiri dan Olui segera membuka pintu sambil berkata, sampai bertemu kembali, tapi karena menduga Olui menggenggam maksud kurang baik, ia tak berani bergerak. Olui tertawa seraya berkata, Siau Pe Olui dan saudara angkat ku Tia Leng Soh mengirim hormat untuk Ciu dan Ken Jie Wai Busu, sambil berkata begitu, ia mendorong badan Tiat Gok dan lalu menutup pintu. Sekarang barulah Tiat Gok percaya, bahwa pemuda itu melepaskan dirinya dengan setulus hati dan ia lantas saja lari ke arah hutan bagaikan terbang. Toh aku, kata Leng Soh. Apa kau mengira aku benar-benar mengenal Ciu Tia Tiau dan Ken Tia Tio? Kenapa kau melepaskan da'aku sekarang mendapat kepastian bahwa mereka tak akan berani mengganggu Mako Nioh, jawabnya. Di samping itu, Ong Tiat Gok adalah seorang tololi yang tentu tak mempunyai kedudukan tinggi dalam kalangan perampok. Andai kata mereka ingin menangkap Mako Nioh, mereka pasti tak akan membatalkan keinginan itu karena kita menahan si tolol, toh aku benar, kata si nona sambil mengangguk. Beberapa saat kemudian, dari lubang jendela benar saja mereka melihat kembalinya Maid Hang yang diantar oleh kawanan perampok sampai di pinggir hutan. Waktu It Hang masuk ke dalam rumah itu, Ong Wi dan Leng Soh saling mengawasi, tapi tidak menanyakan suatu apa. Mereka semua memuji Ong Heng sebagai seorang pemuda gagah yang berkepandaian tinggi dan bertribu di luhur, kata It Hang. Ong Wi segera mengucapkan beberapa patah untuk merendahkan diri. Beberapa saat kemudian, barulah Nyonya itu berkata pula, Saudara Ong dan adik Tia, kalian boleh berangkat saja. Untuk urusanku, kalian sudah mengeluarkan banyak sekali tenaga, sebelum kau terlepas dari bahaya, bagaimana kami dapat meninggalkannya, kata Ong Wi. Tidak, membantah It Hang. Sama sekali aku tidak berada dalam bahaya. Mereka tak akan berani mengganggu aku, Ong Wi jadi serba salah. Ia percaya, bahwa Maid Hang bicara sebenarnya, akan tetapi hatinya tetap merasa tak enak untuk meninggalkan Nyonya itu seorang diri di antara kawanan serigala. Ia melirik It Hang yang parasnya sebentar merah dan sebentar pucat. Keadaan sunyi senyap, baik di dalam maupun di luar rumah. Dalam keadaan bimbang, Ong Wi segera menarik ujung baju lengso dan mereka berdua lantas berjalan ke jendela. J.M.O.I., bagaimana sekarang berbisik Ong Wi? Terserah pada kau, jawabnya. Aku merasa curiga mengenai satu urusan, akan tetapi tak dapat ditanyakan kepada Mako Nio, berbisik Ong Wi. Sebaliknya, jika tidak berterus terang, soal ini tidak ada kebersannya, coba aku menebak, kata lengso. Kau mengatakan, bahwa dulu ada seorang sis yang yang jatuh cinta kepadanya. Bukankah begitu? Benar, kau sungguh pintar, jawabnya. Aku memang menduga begitu. Aku menduga, bahwa kawanan perampok itu adalah suruhannya siang pocin, sehingga mereka bersikap sangat hormat terhadap Mako Nio, tapi bengis terhadap Cie Ceng, dilihat gerak-geriknya, Mako Nio juga mencintai orang sis yang itu, kata lengso. Ong Wi mengangguk. Itulah sebabnya, kenapa aku merasa bimbang, katanya. Pembicaraan antara kedua orang muda itu dilakukan hanya dengan menggerakkan bibir, sehingga meskipun Mahit Hang berada tak jauh, ia tak dapat mendengarnya. Ketika itu, matahari sudah menyelam ke barat dan siang sudah berganti dengan malam. Sekonyong-konyong di sebelah barat terdengar suara ribut-ribut, dan beberapa penunggang kuda kembali mendatangi dengan cepat sekali. Musuh kembali mendapat bala bantuan, kata lengso. Ong Wi memasang kuping. Eh, eh. Kenapa ada seorang yang berjalan kaki? Tanyanya. Benar saja, beberapa saat kemudian terlihat seorang yang mendatangi sambil berlari-lari, dikejar oleh empat penunggang kuda. Orang itu kelihatannya sengaja dipermainkan oleh para pengejarnya yang membentak-bentak tak hentinya, tapi menahan-nahan larinya kuda, sehingga jarak antara yang dikejar dan yang mengejar tetap kurang lebih dua-tiga tombak. Orang itu sudah lelah sekali, rambutnya awut-awutan, sedang pindakannya limbung. Setelah ia datang terlebih dekat, Ong Wi segera mengenali. Cieto Ako teriaknya. Kemari ia membuka pintu, tapi empat pengejar itu sudah mendahului dan mencegat jalan Cie Ceng. Hampir berbareng, kawanan perampok yang berada di hutan meluruk keluar. Melihat begitu, Ong Wi mengurungkan niatnya untuk membantu Cie Ceng, karena, jika ia menerjang keluar, kawanan kecil bisa menerobos masuk ke dalam rumah. Dengan perasaan menyesal, ia menyaksikan di kurungnya Cie Ceng oleh kawanan penjahat itu. Hei! Tak tahu malu kau berteriak, Ong Wi. Mengerubuti orang bukan perbuatan seorang gagah, benar teriak salah seorang dari empat pengejar itu. Aku memang ingin bertempur satu lawan satu untuk menjajal kepandaian murid Sien Kun Butek dan mencoba-coba toa piau tahu dari hui mapiau kiok, Ong Wi kaget, suara itu dikenal baik olehnya. Ia mengawasi dan mengeluarkan seruan tertahan, Siang Po Chin A.H. Benar-benar orang si siang itu kata lengsung. Ia mendapat kenyataan, bahwa Siang Po Chin adalah seorang pria yang sepuluh kali lebih cakep daripada Cie Ceng. Waktu melompat turun dari kuda, gerakannya pun gesit sekali. Nah, orang itu barulah pantas menjadi suami Makoneo, katanya di dalam hati. Tak heran kawanan bangsat itu menyebut-nyebut soal membela keadilan dan soal bunga yang ditancap di tahi kebau, sebagai orang muda yang tak panjang pikiran, ia tak tahan untuk tidak berkata, Makoneo. Orang si siang itu sudah datang tapi Maid Hang hanya mengeluarkan suara hektomekar, seolah-olah tak mengerti apa yang dikatakan Leng So. Waktu itu, karena kawanan penjahat membuat sebuah lingkaran di sekitar Cie Ceng, Ongi dan Leng So tak dapat melihat apa yang terjadi. To aku, mari kita ke atas genteng, kata Leng So. Baiklah, jawabnya dan mereka lalu melompat ke atas, dari mana mereka bisa menyaksikan apa yang terjadi dalam lingkaran itu. Ternyata, Cie Ceng dan Siang Po Chin sudah berhadapan dengan matel beringas. Siang Po Chin bersenjata golok yang belakangnya tebal, sedang Cie Ceng bertangan kosong. Tak adil, berbisik Leng So. Sebelum Maului menjawab, sudah terdengar bentakan Siang Po Chin, Cie Ceng. Aku akan bertempur dengan kau, satu lawan satu, lain orang tak usah membantu. Aku juga tak mau kau bertangan kosong. Kau boleh menggunakan golok dan biarlah aku melayaninya dengan tangan kosong. Sambil berkata begitu, ia melontarkan golok yang dicekalnya ke arah Cie Ceng. Cie Ceng menyambuti seraya membentak orang Si Siang. Dulu, di Siang Kipo, kau telah berlaku kurang ajar terhadap semua aiku. Apa kau kira mataku buta? Dan sekarang, dengan maksud apa kau mengejar-ngejar dengan membawa kawanan bangsat? Sudahlah. Tak perlu aku banyak bicara lagi. Siang Po Chin. Ambillah senjatamu, aku akan melawan kau dengan tangan kosong teriak Siang Po Chin. To'ako sekalian. Walaupun aku terluka, kalian tidak boleh membantu. Leng So berpaling kepada Ongui dan berkata, kenapa dia berteriak begitu keras? Rupanya dia ingin didengar oleh Mako Wunio, Ongui hanya menghela nafas. To'ako, kata pula Leng So. Coba kau tebak, pihak mana yang Mako Wunio ingin memperoleh kemenangan tak tahu, jawabnya, menggelengkan kepala. Yang satu suami sendiri, yang lain orang luar, kata pula si Nona. Mereka berdua akan segera berkelahi mati hidup untuknya, tapi ia sendiri tidak memperdulikan dan bersembunyi di dalam rumah. Ong To'ako, menurut pendapatku, dalam hati kecilnya, Mako Wunio mengharap supaya orang si Siang itu yang mendapat kemenangan, di dalam hati, Ongui membenarkan perkataan adiknya, tapi ia kembali menggelengkan kepala seraya berkata, aku tak tahu, meletak lawannya tetap sungkan mengambil senjata, sambil mengebas golok, Ciecem berkata, aku sudah berada dalam kepungan dan hari ini aku sudah tak memikir untuk hidup lagi, ia membacok dan mereka lantas saja mulai bertempur. Dalam ilmu silat, semenjak dulu Siang Po Chin memang terlebih unggul daripada Ciecem. Sesudah terjadi peristiwa di Siang Kipo, sesudah ibunya meninggal dunia, pemuda Si Siang itu lalu belajar ilmu di bawah pimpinan kedua saudara Ong. Berkat kerajinannya, ia telah memperoleh kemajuan pesat dalam Paiat Kua Tu dan Paiat Kua Chiang. Di lain pihak, Cie Ceng yang berkepandaian lebih rendah, juga lelah sekali karena dikejar-kejar. Maka itu, belum bertempur lama, ia sudah jatuh di bawah angin. Alis Ongui berkerut. Orang Si Siang itu licik sekali, katanya dengan suara perlahan. Kau mau membantu tanya adiknya. Aku datang kemari untuk menolong Mako Nio, jawabnya. Tapi, tapi, aku belum dapat menebak bagaimana pikirannya, Leng So yang sekarang merasa sangat tak puas terhadap It Hong, lantas saja berkata, Mako Nio tidak berada dalam bahaya. Belum tentu ia berterima kasih untuk bantuanmu. Lebih baik kita berangkat saja, sementara itu, keadaan Chiai Cheng sudah berbahaya sekali, ilmu goloknya sudah kacau, ia hampir tak dapat bergerak lagi di bawah pengaruh Pak Kuo Chiang. Jie Moai, kata Ongui mendadakan. Kau benar. Kita jangan mencampuri lagi urusan ini, Ongui segera melompat turun dan masuk ke dalam rumah. Mako Nio, katanya. Chie Toa Ko sudah tak dapat mempertahankan diri lagi, orang si siang itu mungkin akan turunkan tangan jahat, Mait Hang bengong, ia hanya menggerendeng hektometer. Ongui gusar bukan main. Ia berpaling kepada Leng So Seraya berkata, Jie Moai, mari kita berangkat. Ma It Hang kelihatan kaget, seperti orang baru tersadar dari tidurnya. Ha, katanya. Kalian mau pergi? Pergi ke mana Mako Nio? Kata Ongui dengan suara kaku. Dulu kau telah berusaha untuk menolong diriku dan aku merasa sangat berterima kasih. Akan tetapi, sikapmu terhadap Chie Toa Ko, belum habis perkataannya, di luar terdengar teriakan menyayatkan hati, yaitu teriakan Chie Cheng, disusul dengan suara tertawanya siang pocin. Bagus. Sungguh bagus ilmu Pat Kua Chiang berteriak para perampok. Ma It Hang terkesiap. Suko teriaknya sambil berlari-lari keluar. Hektometer. Kecintaan membunuh suami. Sungguh cocok dengan keinginanmu, kata Ongui dengan suara mendengkol. Melihat kakaknya bergusar, Leng Soh coba membujuk dengan berkata, urusan begini memang tak dapat dicampuri oleh orang luar. Toa Ko tak perlu marah, jika dia tidak mencintai sukonya, perlu apa dia menikah dengannya, kata Ongui. Mungkin dipaksa ayahnya, kata si nona. Ongui menggelengkan kepala. Tidak, bukan begitu, katanya. Ayahnya telah meninggal dunia di Siang Kipo. Sehingga, andai kata mereka sudah ditunangkan, dia masih dapat memutuskan pertunangan itu. Lebih baik Pak Kauin daripada terjadi kejadian yang menyedihkan ini, tiba-tiba di luar terdengar suara rintihan Cie Ceng. Cie Toa Ko belum mati, kata Ongui dengan girang. Mari kita tengok padanya sambil berkata begitu, ia melompat keluar dan menerobos pagar manusia. Agak mengherankan, bahwa kawanan penjahat yang tadi masih bertempur dengan pemuda itu, sekarang hanya memperhatikan Maid Hong, Siang Po Chin dan Cie Ceng, dan sama sekali tidak menghiraukan kedatangannya. Dengan rasa kesehan, Ongui mengawasi Cie Ceng yang dadanya penuh darah dan napasnya lemah sekali. Maid Hong berdiri di samping suaminya, tanpa mengeluarkan sepatah kata, Ongui berlutut dan sambil menempelkan mulutnya di kuping Cie Ceng, ia berkata, Cie Toa Ko, apakah kau mempunyai pesanan apa-apa? Aku berjanji akan mengerjakannya, Cie Ceng mengawasi istrinya dan kemudian mengawasi pemuda itulah mesem getir dan menjawab, tidak. Biarlah aku pergi mencari kedua putramu dan akan memeliharanya sampai menjadi orang, kata pula Ongui. Dengan Cie Ceng, Ongui tak mempunyai hubungan apapun. Akan tetapi melihat keadaan yang sangat menyedihkan, jiwa ksatrianya terbangun dan rela memikul tanggungan berat. Cie Ceng kembali mesem getir lah menghela nafas, hai, lah berdiam untuk mengumpulkan tenaga dan kemudian berkata pula dengan suara sangat lemah, anak, anak, sebelum menikah sudah ada, bukan anakku, sehabis berkata begitu, kedua matanya meram dan rohnya pulang ke alam baka. Sekarang Ongui mendusin. Segala apa sudah jadi terang baginya. Kedua anak itu adalah anak siang pocin, sehingga tidaklah heran jika mereka berparas cakap dan berlainan dengan Cie Ceng yang bermuka jelek, demikian pikirnya. Dengan rasa terharu ia bangun berdiri. Mendadak di sebelah kejauhan kembali terdengar suara kaki kuda dan tak lama kemudian mendatangi dua penunggang kuda yang masing-masing mendukurik seorang bocah, yaitu puteranya Ma It Hong. Ma It Hong memandang jenazah suaminya dan kemudian mengawasi siang pocin. Siang siau ya, katanya. Bukankah suamiku dibinasakan olahmu dengan tangan kosong kau lihat saja sendiri, sahut siang pocin. Golok itu masih tercekal dalam tangannya. Sedikitpun aku tidak berlaku curang, It Hong mengangguk dan seraya mengambil golok itu dari tangan Cie Ceng. Ia berkata pula, inilah pat kuat tu, golok turunan. Aku pernah melihatnya di siang kipo, siang pocin tersenyum. Ingatanmu kuat sekali, ia memuji. Ma It Hong mengawasi ke tempat jauh. Bagaimana aku bisa melupakan kejadian itu katanya dengan suara perlahan. Seperti juga baru terjadi kemarin, Leng So yang berdiri di samping Ongwi, mengawasinya itu dengan sorot metu besar, tapi sebisa-bisa ia menahan nafsu amarahnya. Sambil membolang-balingkan golok itu, It Hong memuji, sungguh bagus golok ini perlahan-lahan. Ia mendekati siang pocin yang tersenyum dan mengawasinya dengan sorot metu mencinta. Ia mengangkat kedua tangannya untuk menyambuti golok itu yang tengah diangsurkan. Mendadak, mendadak saja, sinar putih berkelebat dan, bagaikan kilat, Pat Kua Tu menikam pinggang siang pocin. Sambil berteriak kesakitan, ia menghantam dengan tangannya, sehingga It Hong mundur terhuyung beberapa tindak. Kau, kau, katanya terputus-putus raya menuding nyonya itu, tapi ia tak keburu bicara terus, karena di lain saat, ia sudah terjengkang dan rubuh di muka bumi. Itulah kejadian yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Bahwa It Hong membalas sakit hati suaminya adalah kejadian yang sangat dapat dimengerti. Yang mengherankan adalah perubahannya yang sedemikian mendadak. Semula, sedikit punyonya itu tidak memperlihatkan kedukaan dan ia bicara. Secara tenang dengan siang pocin. Waktu semua orang mengutuknya sebagai perempuan kejam, mendadak ia melakukan suatu tindakan yang memulihkan penghargaan terhadapnya. Selagi kawanan perampok tertegun karena kagetnya, cepat-cepat Olui menarik tangan It Hong dan bersama Leng So, ia mundur masuk ke dalam rumah batu itu. Aku ingin mengaturkan maaf kepadamu, karena tadi aku sudah salah menduga, kata Olui kepada It Hong. Kau ternyata adalah seorang istri yang mulia, nyonya itu tak menjawab, ia duduk terpekur di pojokan rumah dengan metemendelong. Leng So yang sekarang sudah berubah pandangannya, coba memberi hiburan, tapi It Hong tetap tidak meladeni. Olui memberi isyarat dengan kedipan metu dan bersama Leng So, ia segera pergi ke jendela. Sesudah Mako Unimar membinasakan busuh suaminya, soal ini jadi semakin sulit dan semakin sukar dimengerti, kata Olui. Sinona mengangguk. Ia juga merasa bahwa persoalan jadi lebih berbelit. Mungkin sekali, sesudah melihat jenazah suaminya, rasa kasihan Marit Hang mendadak terbangun dan ia sudah membinasakan siang pocin. Tapi, jika benar kawanan perampok itu adalah orang-orangnya siang pocin, kenapa mereka tidak lantas menyerang sesudah seng majikan dibinasakan? Alis Olui berkerut dan otaknya bekerja keras. Dia mau ai, kata dia akhirnya. Aku merasa bingung sekali. Bukan tak bisa jadi, jika kita mencampuri terus-urusan ini, sebaliknya dari kebaikan, kita mengundang bahaya untuk Mako Unio. Jika kita menanyakan Mako Unio, dia tentu tak akan mau membuka mulut. Sekarang begini saja, aku akan coba menanya kepala perampok itu, apa dia mau bicara tanya lengsung. Coba-coba, jawabnya sambil membuka pintu dan lalu berjalan keluar dengan tindakan perlahan melihat Olui muncul seorang diri tanpa membekal senjata, kawanan perampok pun tidak bergerak. Dari jarak enam-tujuh tombak, ia berkata dengan suaranya ring, Saudara-saudara, aku mempunyai suatu rahasia yang ingin dirundingkan dengan kalian. Dapatkah aku bicara dengan saudara pemimpin sehabis berkata begitu, ia menepuk-nepuk pakaiannya, sebagai tanda bahwa ia tidak membawa senjata. Kami semua adalah saudara-saudara, jika kau mau bicara, boleh bicara sekarang, kata salah seorang yang bertubuh tinggi besar. Benar, saudara-saudara semua adalah orang-orang gagah yang kenamaan dan pemimpin saudara tentulah juga seorang yang berkepandaian sangat tinggi, kata Owui. Akan tetapi, apakah beliau tak sudi mendengar sepatah dua patah dari aku yang rendah hampir berbareng, si orang tua yang berbadan kurus melompat keluar dari rombongan perampok dan sambil mengebas tangan kanannya, ia berkata, berkepandaian tinggi sih tidak. Aku merasa girang bisa bertemu dengan saudara, seorang gagah di kalangan orang-orang muda, Owui segera memberi hormat dengan merangkap kedua tangannya. Elo Oyacu, panggilan pada orang yang berusia tua, katanya, marilah kita pergi ke sana untuk bicara sedikit. Tanpa menunggu jawaban, ia segera berjalan menuju ke lapangan terbuka. Sesudah menyaksikan perbuatan Maid Hang terhadap Siang Po Chin, hati si tua jadi kebat-kebit karena khawatir pemuda itu mengandung maksud kurang baik. Tapi jika tidak mengikut, ia merasar nalu. Maka itu, dengan hati-hati sekali, ia segera membuntuti Owui dari belakang. Buampuai si Owui bernama Hui, ia memperkenalkan diri. Apakah aku boleh mendapat tahu si dan nama Elo Oyacu yang mulia sebaliknya dari menjawab? Si tua balas menanya, omongan apakah ingin disampaikan oleh tuan? Tak apa-apa, kata Owui sambil tertawa. Aku ingin meminta pelajaran beberapa jurus dari Elo Oyacu paras muka orang tua itu lantas saja berubah. Bocah bentaknya dengan suara gusar. Sungguh berani kau menipu aku. Apakah hanya omongan yang-yang ingin disampaikan kepada aku, olahmu Elo Oyacu jangan marah, kata Owui sambil tertawa. Aku hanya ingin bertaruh dengan main-main sedikit. Sambil mengeluarkan suara di hidung, si tua memutar badan dan lalu berjalan pergi. Aku memang sudah duga, kau tak akan berani menyambutnya, mengejek Owui. Aku tahu, meskipun aku berdiri dengan tak bergerak, kau tak akan dapat mengalahkan aku, apakah kau kata membentak orang tua itu. Owui tersenyum seraya berkata dengan suara tenang, aku berdiri tegak di sini dan kedua kakiku tidak bergerak. Kau sendiri boleh menggunakan kaki dan tangan sesukamu. Coba Elo Oyacu menebak, siapa yang akan menang sesudah menyaksikan kepandayan Owui, jika harus bertempur seperti biasa satu melawan satu, si tua memang merasa agak kedar. Akan tetapi, sesudah mendengar tantangan pemuda itu yang secara temerang berjanji tak akan menggerakkan kedua kakinya, ia merasa pasti tidak akan mendapat kekalahan. Harus diketahui bahwa ia adalah ciang bunjin dari Pat Kek Kun di Kei Hangul Provinsi Holam. Ia bukan saja berkepandayan tinggi, tapi juga terkenal sebagai seorang yang berhati-hati, sehingga ia sudah menjadi pemimpin rombongan. Baiklah, saudara kecil, katanya sambil tertawa. Jika kau ingin menjajal aku si tua, mau tak mau terpaksa aku mesti melayani juga. Tapi kita harus berjanji untuk tidak menggunakan senjata rahasia, Owui tertawa. Kita menjajal ilmu untuk mengikat tali persahabatan, katanya. Perlu apa menggunakan senjata rahasia si tua girang? Menurut perhitungannya, andai kata tak dapat melawan pemuda itu, paling banyak ia hanya harus mundur beberapa tindak. Ia tentu tak akan sampai dirubuhkan, karena Owui sudah berjanji tak akan menggerakkan kedua kakinya. Baiklah, katanya. Bu Ampue dan Elo Oyacu belum pernah mengenal satu sama lain, kata pula Owui. Hari ini kita berselisih, karena urusan orang lain. Sebentar, jika Bu Ampue kalah, bersama adik angkatku, Bu Ampue akan segera berlalu dari tempat ini, situa jadi semakin girang. Jika Owui tetap melindungi Maid Hong, urusan tak gampang beres. Memang benar pihaknya dapat menggunakan kekerasan untuk merebut nyonya itu, akan tetapi, dalam pertempuran, orang-orang di pihaknya tentu bakal ada yang binasa dan besar kemungkinannya, Maid Hong pun akan turut mendapat luka. Maka itu, perkataan Owui justru cocok dengan pengharapannya. Benar, jawabnya. Urusan ini memang juga tak dapat dicampuri oleh orang luar. Ma Kounio bernasib bagus, ia tengah menghadapi suatu kemuliaan dan kemawahan. Jika kau mencintai padanya, kau haruslah turut merasa girang, Owui menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Inilah yang tidak dimengerti olahku, katanya. Andai kata, dalam pertaruhan ini Elo Oyacu kalah, Bu Ampue ingin memohon supaya Elo Oyacu sudi menjelaskan seluk-beluk urusan ini. Situa agak terkejut, tapi ia segera menyahut, Baiklah. Aku menyetujui syaratmu itu, Owui segera menancap kedua kakinya di atas bumi dan memasang kuda-kuda. Situa mengawasi kuda-kuda itu yang teguh bagaikan gunung Taisan sehingga tanpa merasa hatinya jadi kedar. Belum tentu aku bisa menang, pikirnya. Ia tidak lantas menyerang. Saudara kecil, katanya. Jika aku kalah, aku tentu akan mencispati janji dan akan menceritakan seluk-beluk urusan ini. Tapi, kau pun harus berjanji, tak akan memberitahukannya kepada orang lain, kecuali satu, yaitu adik angkatku, kata Owui. Tidak, kau tak boleh memberitahukan siapapun juga, menolak Situa. Baiklah, kata Owui. Belum tentu Boan Pue bisa menang, sambutlah kata orang tua itu sambil menggerakkan kedua tangannya, telapakan tangan kiri memukul, tinju kanan dibengkokkan bagaikan gaetan. Owui segera menyambut serangan itu, dan ternyata, Situa memiliki luakang yang sangat tinggi. Elo Oyacu, pukulanmu berat sekali, katanya. Begitu pertempuran dimulai, kawanan perambok segera meluruk, tapi karena melihat kedua orang itu bertempur dengan bibir tersungging senyuman, mereka tidak turun membantu dan hanya menonton di luar gelanggang. Begitu bergeberak, Situa segera menyerang dengan pukulan-pukulan dasyat dari Pak Kekun yang sudah mendapat nama besar semenjak 30 tahun berselang. Pukulan-pukulannya susul menyusul bagaikan hujan dan angin, sehingga kawan-kawannya merasa kagum sekali. Di lain pihak, dalam babak pertama, Owui hanya membela diri. Sambil mengempos semangat, dengan kedua kaki berakar di tanah, ia mempunahkan setiap pukulan lawan. Sesudah bertempur beberapa lama, tiba-tiba terjadi suatu perubahan yang hanya dapat dirasakan oleh orang tua itu sendiri. Ia merasa, bahwa kedua tangannya seolah-olah ditempel atau disedot semacam tenaga yang tidak kelihatan. Semakin Owui mengempos semangat, semakin hebat sedotan itu.